Mantan Presiden Direktur PT Lipocikarang Bartolomeus Toto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Meski demikian, ia menyangka telah menyetujui pemberian suap kepada mantan Bupati Bekasi yang juga terpidana kasus suap proyek Meikarta, Neneng Hasanah Yassin. Mantan Presiden Direktur PT Lipocikarang Bartolomeus Toto keluar menggunakan rompi oranya dan langsung ditahan selama 20 hari ke depan di rutan cabang KPK. Dalam pernyataannya, ia tetap membantah memberikan suap sebesar 10 miliar lebih terkait perizinan proyek Meikarta. Ia menambahkan telah melaporkan pihak yang memfitnahnya ke polisi. Saya sudah difitnah dan dikorbankan dan untuk fitnah yang Edisus sampaikan bahwa saya telah memberikan uang untuk IPPT sebesar 10,5 miliar. Saya sudah melaporkan Edisus ke Polres TAPES Bandung dan saat ini pihak polisi sudah menemukan bukti dugaan fitnah yang saya sampaikan itu ada-ada buktinya. Mantan Presiden Direktur PT Lipocikarang Bartolomeus Toto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Juli lalu bersama Sekda Jabar Iwakarniwa yang telah ditahan lebih dulu sejak Agustus lalu. Kasus ini menyeret 9 orang lainnya sebagai terpidana mulai dari pejabat di Pemkap Bekasi hingga sejumlah pejabat PT Lipocikarang.